Halo, sahabat-sahabat asan KITI Suma, kali ini saya mau berbagi video tentang fondasi cakar ayam yang diperuntukkan untuk rumah tinggal satu lantai. Oke, ini model-model fondasi seperti ini itu sudah hal yang umum, sudah menjadi hal yang rata-rata orang sudah tidak asing lagi, sudah menjadi hal biasa, yaitu ini model fondasinya fondasi kombinasi, menggunakan fondasi cakar ayam sekaligus menggunakan juga fondasi batu kali. Untuk menambah daya dukung atau memperkuat fondasinya, di titik-titik tertentu dikasih cakar ayam menggunakan pembersihan besi 10. Ini saya dekatkan lagi. Nah, ini sudah dicor, kemarin tapaknya itu kurang lebih ukurannya 60 cm persegi, dengan pembersihan besi 10, ketebalan biasanya menggunakan 15 cm. Ini tiang cakarnya ini, cincinnya menggunakan besi 8, bagelnya atau cincinnya ukurannya 15 persegi, nanti kalau dicor menjadi 20 cm persegi. Ini yang di tengah-tengah antara satu cakar ayam dengan cakar ayam satunya lagi, yaitu menggunakan fondasi batu kali. Ini sebenarnya fondasi batu kali-nya tidak berfungsi untuk ikut memikul beban dinding itu sendiri, tapi sini dipungsikan untuk fondasi penyekat. Ini seperti yang ada di tutorial saya, ini cincinnya menggunakan cincin besi 8. Caranya antara satu cincin dengan cincin satunya kurang lebih sekitar 20 cm. Ini karena diprediksi hanya menggunakan pasangan batu bata dan tidak untuk tingkat, jadi ini untuk startnya dikasih 4 biji seperti ini. Nah ini untuk sahabat-sahabat semua yang mungkin ada rencana yang kita mau membuat untuk rumah tinggal sederhana, yaitu dengan menggunakan cakar ayam ukuran 60 cm persegi dengan ketebalan 15 cm. Nah ini kondisi yang sudah terpasangnya seperti ini. Jaraknya, kalau jaraknya itu sendiri, cara pengaturannya gampang. Kalau memang di situ tidak ada dinding pembatas, kalau ruangnya lebar-lebar kita tinggal taruh kurang lebih di titik 4 m, 4 m ataupun 3,5 m. Nah disini nih, ini antara titik 1 dan titik yang satunya itu 3 m itu. Ini karena kamarnya terbagainya 3 m. Ini jarak dari depan itu paling depan itu, nah itu kamar depan. Ini untuk ketemunya di sudut kedua, ini jaraknya kurang lebih 3 m. Ini ketemu 3 m lagi. Ini kalau cakar ayam paling belakang itu karena untuk pembatas antara penghabisan tanah. Jadi jaraknya dekat. Tarantannya mau dipungsikan untuk dapur, sekitar 1,5 m. Oke, terima kasih berbagi video saya, berbagi cara saya. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Sekiranya kalau video saya ada manfaatnya, mohon share atau berikan. Terima kasih. Salam Ashan Kayante. Salam Kembangun. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.